Pemerintah Indonesia membuka opsi pemberian vaksin booster atau vaksin dosis ketiga bagi masyarakat umum yang bukan tenaga kesehatan berbayar pada tahun 2022. Meskipun memang WHO menyampaikan bahwa permohonan untuk menunda pemberian suntikan ketiga untuk sama-sama memastikan negara miskin bisa mendapatkan akses vaksin yang memadai terlebih dahulu. Tapi faktanya sejumlah negara ini sudah menerapkan pemberian vaksin booster atau vaksin dosis ketiga bagi masyarakat umum. Dan kami akan hadirkan datanya berdasarkan data yang telah dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Ini dia negara-negara yang sudah menjalankan atau memberikan dosis ketiga. Yang pertama adalah negara tetangnya kita Singapura yang sudah memberikan booster vaksin dosis ketiga dengan mereknya adalah AstraZeneca. Kemudian ada Oxford, AstraZeneca, Johnson & Johnson, ada pula Sinopharm. Nah ini diutamakan bagi warga yang berusia di atas 60 tahun atau mengalami kelainan imun. Jadi mekanismenya mereka ini bisa membuat janji untuk bisa vaksinasi dosis ketiga tapi harus sudah juga divaksin dosis kedua setidaknya 6 bulan sebelumnya. Jadi minima 6 bulan setelah mendapatkan dosis kedua. Nah sebelumnya ini kita lihat bahwa berdasarkan data dari WHO sejak 20 Desember 2020 hingga 20 September 2021 dosis vaksin yang sudah teradministrasi. Ini ada lebih dari 8 juta dosis vaksin di Singapura atau sekitar 79,8 persen dari total penduduk yang ada di sana. Nah pemerintah Singapura ini menyatakan bahwa pemberian booster ini merupakan bagian dari upaya menjaga angka kritis. Jadi di samping adanya juga pengujian dan protokol jarak aman. Ke negara kedua, yang ini Amerika Serikat. Vaksin yang diberikan adalah Pfizer. Terutama bagi mereka yang berusia lebih dari 65 tahun. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari FDA atau Administrasi Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat. Meskipun sebenarnya FDA ini menolak untuk permintaan dari distribusi yang lebih meluas, tapi faktanya vaksin booster ini dapat dimanfaatkan bagi warga negara asing yang juga bahkan berwisata di sana. Dan berdasarkan data, sejak 14 Desember 2020 sampai 20 September 2021 ada lebih dari 379 juta vaksin yang sudah teradministrasi atau bisa dikatakan cukup untuk sekitar 60 persen penduduk Amerika Serikat. Selanjutnya adalah Israel, ini pemberian vaksin boosternya dengan merek Pfizer-BioNTech dan diutamakan bagi yang berusia di atas 12 tahun. Dan berdasarkan data, kalau di Israel ini sudah ada lebih dari 14 juta dosis vaksin yang teradministrasi atau tercatat. Atau kalau di kira-kira atau disetarakan begitu adalah sekitar 81,4 persen dibandingkan dengan total populasi yang ada di Israel. Negara Asia lain yang juga memberikan booster, ini adalah Korea Selatan. Vaksin yang diberikan adalah antara Pfizer atau Moderna. Nah, pemerintah ini menjalankan program pemberian booster, terutama bagi lansia dan tenaga kesehatan. Aturannya seperti apa? Ini adalah harus 6 bulan dulu, lagi-lagi 6 bulan setelah dosis kedua. Jadi setelah dosis kedua baru boleh 6 bulan mendapatkan booster. Kalau dari datanya, dari 20 September 2020 atau kalau kita lihat dari 17 Februari maksud saya sampai dengan 20 September hari ini, sudah ada 46 juta lebih dosis yang tercatat ada di Korea Selatan atau setara dengan sekitar 56,7 persen dibandingkan penduduk yang ada di sana. Nah, ini dia negara lain yang juga menjalankan program booster, yaitu Kamboja. Menyiapkan vaksinnya atau vaksin dosis ketiganya ini diberikan dengan Sinovac atau Sinovac, terutama bagi kelompok berisiko tinggi seperti diantaranya lansia. Dan kalau dari datanya, dari 10 Februari sampai 20 September 2021, sudah ada lebih dari 19 juta dosis yang tercatat ada di Kamboja atau setara dengan 65,5 persen dibandingkan dengan total populasi. Bagaimana dengan Indonesia? Ini dia, mulai Juli 2021, dari Juli 2021 sudah diberikan ya, vaksin atau pemerintah ini sudah memutuskan memberikan vaksin dosis ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan. Harap dicatat yang diperbolehkan baru tenaga kesehatan saja. Vaksinnya adalah jenis Moderna dan hingga 19 September 2021 sudah ada 885.804 dosis yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Nah, ini data terbarunya dan pemerintah ini memang harus terus mengejarkan program vaksinasi nasional dengan targetnya kalau saat ini adalah 2 juta penduduk perharinya. Tapi faktanya, kita lihat bagaimana sih cakupan vaksinasi di Indonesia? Ini, dosis pertama baru 38,25 persen. Dosis keduanya 21,71 persen. Yang juga menjadi catatan adalah ketimpangan, cakupan vaksinasi yang menjadi highlight tersendiri atau perhatian tersendiri di pelaksanaannya di Indonesia. Karena ada beberapa provinsi yang capaiannya ini tinggi bisa mencapai 2 juta perharinya tapi masih ada pula negara atau provinsi lain yang capaiannya rendah. Pertanyaan utamanya Apakah sudah tepat pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster berbayar bagi masyarakat umum di saat masih banyak daerah atau masyarakat di daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah? Terima kasih telah menonton!